Halo, balik lagi ketemu kita di Ibah bersama kami yang kita hari ini bakal ngebahin, masih tetap ya Pak Roky Gerung ya, video tentang apa nih Mbak? Ya ada video yang, ya lagi-lagi kami yang bermasalah ini, video ini, video Bapak Roky di channelnya, Bapak Roky, channelnya Roky Gerung, official Itu video berjudul, kesabaran rakyat ada batasnya Ada hal yang memantik, memantik apa-apa ini, menggelitik kami buat menggibahin beliau lagi Iya, buat menggibah Roky Iya Ayo Iya, jadi aku putar ya, supaya kita dengar, mereka bilang apa Wartawan, itu wartawan sendiri udah berpikir, ini apa lagi yang diterangin Jadi, bahkan jurnalis yang seharusnya cover bursa itu, bahkan menganggap bahwa ini site-nya ini udah berlebihan, ini berpikir, ada yang dipenggal site-nya, ada yang ditambahin, sehingga nggak ada lagi true site-nya dari cerita ini Iya 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 Hmm Jadi, konteksnya adalah tentang, dia merespon soal, kayaknya itu ya, penembakan FPI itu ya Iya, kalau nggak salah gitu ya Iya, oleh, oleh, eh, oleh siapa dia Oleh apa? Oknum Eh, sering dibilang gitu kan, kalau ini oknum gitu, padahal kan, iya gitu lah Iya, oknum Aparat gitu, pokoknya ada anggota FPI yang mati, kemudian ada rekonstruksi, muncul versi-versi, versi 1, versi 2, dan muncul banyak versi, kemudian Bapak Rocky dan Bapak Hershey Beno itu bikin video ini Iya Bereaksi atas Iya Peristiwa itu Peristiwa itu Itu Nah, tapi Ada yang menggelitik dari, eh itu Yang menggelitik itu adalah soal Iya, tadi itu Iya, dia bilang coverboard side Eh, kalau aku bilang begini benar nggak? Bahwa dalam, dalam yang dipetik tadi Si Hersu dan Rocky sepertinya Pak Rocky Grom, maksud saya, dan Hersu Beno Arif Mengimajinanis, mengidealkan, eh, cara kerja jurnalis yang mereka bayangkan, Kabupat side Perlu diulang, putar ulang nggak? Atau nggak usah? Boleh, boleh Boleh ya Kita simak lagi, bagaimana mereka mengidealkan coverboard side Tua upaya bahkan peterangan versi pemerintah Ya, jadi begitu ada headline, begitu Bapak Polisi, atau Kapolori, atau Kapolori membuahin wartawan Itu wartawan sendiri udah berpikir, ini apa lagi yang mau diterangin nih? Jadi, bahkan jurnalis yang seharusnya coverboard side itu Bahkan menganggap bahwa ini side dia ini udah berlebihan nih, diperbidiri Ada yang dipenggal side-nya, ada yang ditambahin Sehingga nggak ada lagi truth side dari cerita ini Ya Nah, masalahmu apa lo? Gak Gak salah masalah ini kan kau nih Ini persis di kalimat itu tuh Jadi, bahkan jurnalis yang Dia pakai seharusnya coverboard side Artinya, itu semacam kayak Idealnya Idealnya adalah coverboard side Hasilnya, hasil kerjanya adalah coverboard side Nah, ini masalah sebenernya Coverboard side ini Gak Gak bisa diterapkan Menurutku ya Gak bisa diterapkan Asal sama porsinya begitu Ini kan soal keberimbangan kan sebenernya Yang coverboard side itu Tapi, bayangkan saja ketika Ada dua pihak yang Berselisih misalnya Aku sama kamu berselisih Tapi Aku misalnya Dekat dengan Pak Lura Sedangkan kamu Rakyat Jelata Yoi Aku anaknya Pak Lura Kamu Rakyat Jelata Kemudian ada jurnalis Datang nih Mau meliput Begitu Terus Aku sama kamu Dikasih Porsi yang sama Yang dianggap itu berimbang Terus jadinya apa? Aku yang anaknya Pak Lura Kan akan Aku sudah dapat Privilege sejak awal Sudah ada punya itu sejak awal Jadinya tetap hasilnya juga Enggak imbang Gitu loh Jadi menurutku Coverboard side ini Sebenernya keberimbangan yang Semu Ada Ada ini Ada istilah Both side isem Itu Ya begitu itu Keseimbangan semu Seolah-olah memberikan Keadilan atau porsi yang sama Di media Ya tapi sebenernya Enggak adil juga Hasilnya Begitu Ya contohnya itu tadi Dan itu ketika Dianalogikan ke Kasus-kasus yang Besar Ya Artinya akan Seperti itu Mungkin kau punya Contoh kasus Yang Gede Wih banyak Luarin luarin Tapi ini aja Enggak banyak sih Aku cuma Ya kali-kali aja Pak Roky dengarkan Biar dia kaget Aku punya Apa Bisa ngasih Contoh gini Konflik-konflik Konflik agraria Itu Tapi ini bahasa konflik Ini aja sebenernya Sudah dikritik Dulu tahun Misalnya saya pernah ke Urk Sewu itu Barangkali 2013 Orang masih pakai istilah konflik itu Di Urk Sewu di Kebumen Tahun 2017 Petani-petani itu Sudah mengganti bahasanya Menjadi perampasan tanah Jadi sudah berubah Bahasa itu Dan itu menurutku satu Bukti tersendiri Bagaimana orang Berbicara tentang Satu kekuatan Yang tidak imbang Kasusnya kan disana Kalau saya yang bercerita Kalau yang ditanya TNI Pasti berbeda Kalau saya yang bercerita Ada orang-orang kampung 15 kampung Desa di Sepanjang Urk Sewu 22,5 Kilo Antara Sungai Ulo dan Sungai Wawor Kalau nggak salah Sungai Wawor Nah Mereka tuh kan orang desa Udah lama tinggal disana Sejak Nenek Moyang Sekarang itu ada Satu bangunan TNI disana Bernama Dislip Bank Penelitian dan pengembangan Apa gitu TNI Angkatan Darat TNI kan paling mulai Sejak Indonesia ada kan Katakan lah 1945 ke sini Atau Gua kasih bonus 1900 lah Biar lebih lama Gua kasih bonus 45 tahun Etikal bakal Iya Etikal bakal Tapi kan desa-desa Berabat abad sebelumnya Ada disana mereka Artinya orang-orang desa Yang ada lebih dulu Tapi kan TNI kuat Belakangan Menjadi negara itu sendiri Punya senjata Punya bedil Maka mereka bisa Menguasai tanah itu Dan mengklaim Sepanjang 22,5 km Dari Sepanjang Garis pantai itu Dan lebar Jauhnya dari pantai Kadang sampai 500 meter Dari garis pantai Itu tanah Yang diklaim oleh TNI Yang katanya Mau digunakan Kadang-kadang digunakan Sebagai Area latihan tembak Tapi Kalau gak salah Tahun 2011 Sebelasan atau 2012 Pernah ada perusahaan Masuk Perusahaan tambang Pasir besi TNI Mendukung itu Dan itu yang Tolak Rakyat Orang-orang Urksew itu kan Karena itu akan Merusak lingkungan Pasir pantai Yang disitu mereka Bertani Semangka Melon Tempat Cari rumput Untuk makan kambing Dan seterusnya Itu Nah Kalau saya seorang jurnalis Masuk ke daerah itu Mau meliput Kalau aku memahami Kamu bersait tadi Seperti yang kamu ceritakan Aku memberikan Porsi kepada Dua pihak Petani dan Dan TNI AD Yang dalam hal ini Terlibat Kasus Kalau misalnya aku menulis Katakanlah aku jurnalis Menulis Bukan merekam Aku menulis 500 karakter Misalnya 200 karakter untuk Petani 200 karakter untuk Tentara Itu Berimbang Berimbang Iya Tapi masalahnya kan Kekuatan di lapangan tidak Imbang Nah itu masalahnya Tentara ini punya senjata Dia adalah negara Ada representasi negara Berhadapan dengan rakyat Yang tanahnya dirampas Kalau menggunakan bahasa Yang sudah berubah tadi Dan tidak punya senjata Sementara konflik di sana itu Sudah konflik fisik Seperti tahun 2014 Yang kami peringati itu Penembakan terhadap Warga di sana Ada jatuh korban meninggal Kamera warga dirampas Dan seterusnya Nah Motor dirusak Nah Titik berangkatnya Tidak berimbang kekuatan itu Di satu sisi Katakanlah rakyat punya Kalau gue kasih skor Punya skor kekuatan 10 TNI AD itu punya Misalnya aja 50 skor kekuatannya Artinya tidak imbang Bisa 40-30 Tapi poin saya adalah Tidak imbang Kalau gue kasih porsi yang sama Sama-sama dinaikin 30 Kekuatan rakyat jadi 20 Jadi 50 Tentara TNI AD Dari yang tadinya 40 atau 50 Tambah 30 Jadi 70 atau 80 Ya naik juga kan Ya Jadi tidak pernah mencapai Satu posisi yang setara Disitu menurutku Praktik Cover borsight Cover borsight Itu menjadi Bermasalah Iya Makanya Enggak Enggak bisa diterapkan Artinya Mentah gitu Maksudnya Harus melihat Juga harus jeli juga Melihat fakta lebih dulu Sebelum cover borsight Tapi Bahayanya Udah lah Ini udah jadikan kayak Nafas Oh Iya Itu Coba tanya deh Teman-teman Teman-teman Jurnalis Ya pasti Cover borsight Itu udah jadi kayak Ya nafas Mantra Mantra Kekuatan Iya Padahal itu Hanya salah satu Metode saja Ada 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 Hal lain yang harus dilalui Bahwa Ada fakta yang Harus terverifikasi lebih dulu Sebelum Sebelum nerapkan Cover borsight itu Ya Aku lebih Ini ke Fakta yang terverifikasi Daripada Jadi kayak Kasus Tadi tuh Pak Ed Urut Sewu Wargur Sewu Dengan TNI itu E Harus gimana sebenarnya Lihat dulu Faktanya Iya Faktanya bagaimana Jadi nih jurnalis Harus verifikasi kesana 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 Setelah dia Setelah dia Setelah dia Merumuskan Atau mendapat Suatu gambaran Yang jelas dari fakta Yang terverifikasi itu Iya Maka Barulah dia mau Kasih Porsi Dia bisa menentukan gitu loh Kamu porsinya berapa Bapak yang sudah Sebenarnya porsinya berapa Iya Karena dalam jurnalistik juga ada Ini Memberikan suara Bagi yang Tidak memiliki suara Nah Giving voice To the voiceless Iya Itu kan Lebih kesitu Daripada Cover both side Iya Asal memberikan Cover both side itu tadi Namanya Both side isem itu loh Both side isem Both side isem Oke Itu asal Boleh lain Itu asal Itu Itu Ya jadi ke Salah kita ini Dengan video Pak Rocky ini Karena dia nggak buka itu Cover both side Insya Allah Menjadi satu Imajinasi ideal Dalam percakapan itu kan Mereka nggak buka itu Ya aku pikir Dia kontradiktif sendiri Bikin kalimat sendiri Iya Dia bikin kalimat Tapi di dalam kalimatnya itu Kontradiktif gitu Oke Seharusnya Jurnalis yang seharusnya Dia bilang cover both side Dia bilang begitu Iya Kalimat berikutnya Dia bilang Ini sudah kebanyakan side nya Iya Itu kan dua kalimat yang Sebenernya ini Wartawan juga tahu Kalau Cover both side itu Nggak mentah-mentah begini Gitu kan Sebenarnya ini Aku nggak tahu Sebenarnya dia tahu Tapi Iya Kok ngomong gitu Gitu Iya aku pikir dia Nggak banyak berpikir ketika ngomong gitu Jadi kita harus Iya kan Maksudnya dia Iya 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 Di kalimat pertama dia Oh kok gitu Di kalimat kedua Ini sudah banyak Terlalu banyak side nya Nah Nah kok tadi kamu ngomong gitu Iya 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 Aku pikir dia pasti tahu lah yang kita buat Iya 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 Cuma dia nggak keluar disitu Iya Iya Gitu Itu lah Itu lah ya Gimana lah Pak Roki Gimana ya Pak Iya Gitu Itu Itu aja Yang mau Kibah Iya Oke Cukup ya Cukup yuk Nanti kita kibah video lainnya lagi ya Pak Pak Roki Sampai jumpa Pak Roki Iya Iya Sampai jumpa Pak Sampai jumpa